Ketua Umum Generasi Muda Indonesia Cerdas Antikorupsi Gemica minta penegak hukum usut tambang galian C di Dusun Madi. Pacet tidak mengantongi IUP, IPR, dan IUPK. Kegiatan tambang galian C kembali beraktifitas setelah beberapa bulan lalu sempat tutup lantaran tak berizin alias bodong. Masih tambang galian C tersebut tepatnya di Dusun Madi, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mejokerto. Dugaan kuat tambang milik Oknum Sangkiyai ini tidak berizin alias bodong. Sebelumnya sudah pernah ditutup oleh pihak kepolisian Polda Jatim, namun kini tetap beroperasi pada Sabtu 19 Oktober 2019. Sebelumnya dari penelusuran awak media di lapangan, tambang tersebut milik seorang kiai asal Jombang berinisial JR. Berdari bakal dibangun sebuah pondok pesantren, hampir setiap hari puluhan mobil dalam perkanterian di sepanjang lokasi galian untuk menunggu muatan huruf dan hasil galian yang dikeruk dengan menggunakan B2 atau anggaran. Lokasi pertambangan galian C tersebut diketahui tim sembilan imigrasi muda Indonesia yang cerdas antiporuk sepuluh minyak berpas merupakan kawasan tanah penyangga dan tidak boleh ditambang. Sangat ironis bila kawasan besar dan juga penyangga ini bisa dikeluarkan izin. Apabila hal tersebut dibiarkan musibah loksor dan banjir bandang mudah terjadi, akibat dari ulah para penambang nakal yang mengambil keuntungan pribadi. Perlu diketahui apabila pemerintah dan pihak penegak hukum yang berwenang membiarkan, maka generasi muda Indonesia cerdas antiporupsi gemicak akan membuat pelaporan kementeri lingkungan hidup. Ketua Umum Generasi Muda Indonesia Cerdas Antiporupsi Gemicak minta penegak hukum terkait baik Kepolisian Polres Mojokerto maupun Pol PP Mojokerto Jawa Timur dan dinas terkait usut tuntas. Pasalnya penambangan tersebut diduga tanpa izin, IUP, IPR, IUPK dan melanggar pasal 158 UU Minerba nomor 4 tahun 2009. Mereka juga bisa diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan mendapatkan Rp10 miliar. Selain itu, bahan bakar minyak atau BBM untuk alat berat pertambangan galian C di lokasi pegunungan Jusumai, Kecamatan Pacat layak untuk dilakukan penyelidikan detail. Terima kasih telah menonton!